Empat pria anggota BNN Gadungan ditangkap, usai menculik dan menyandar remaja di Depok, Jawa Barat. Keempat pelaku meminta uang tebusan kepada orang tua korban, hingga puluhan juta rupiah agar korban bebas. Empat pelaku penculikan dan penyandaraan yang mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional hanya tertunduk malu saat digiring oleh petugas BNN di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. Penangkapan anggota BNN Gadungan ini berawal dari laporan orang tua korban yang menanyakan kepada anggota BNN bahwa putranya ditangkap. Namun saat dikonfirmasi, BNN menyatakan tidak menangkap korban. Anggota BNN Gadungan ini meminta uang tebusan kepada orang tua korban hingga puluhan juta rupiah dan mengatakan bahwa korban pengguna narkoba. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa airsoft gun, tanda anggota BNN palsu, mobil, serta telepon genggam. Kami bekerja sama dengan keluarga dan orang tua untuk melakukan pengungkapan dan pengejaran terhadap para pelaku. Kemudian pada malam tadi, semuanya sudah kita lakukan penangkapan dan juga menyita beberapa barang bukti yang mereka gunakan untuk melakukan aksinya. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran terlilit hutang. Kini kasus penculikan dan penipuan tersebut telah dilimpahkan ke Polres Metro Depok.